Ya, kalau sudah mencapai tingkatan makrifat, apakah sholat lima waktu harus tetap dijalankan? Harus tetap dijalankan, bukan hanya sholat lima waktu, sholat lima waktu itu kan hanya satu bagian dari rukun islam Tapi kan cara menjalankannya berbeda dengan syariah Cara mengamalkannya berbeda, sama sekali berbeda, tetap harus dijalankan karena itu merupakan disiplin untuk mengembangkan diri Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Ya, betul sekali Rukun islam itu merupakan lima disiplin untuk mengembangkan diri dan itu harus kita lakukan Cuma cara melakukan pada tiap level itu berbeda-beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara RC, manapun anda berada Jumpa lagi bersama RC dalam keadaan yang menarik Dan patut untuk diperbincangkan Maaf sambil santai ya Banyak yang mengira bahwasannya sholat itu baru diisyaratkan oleh Allah pada saat peristiwa Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW Dugaan ini sangatlah keliru karena banyak sekali ayat-ayat bertebaran di dalam Al-Quran Sebelum peristiwa itu yang berbicara tentang sholat Memang seperti sabda Nabi Muhammad SAW Terhadap seseorang yang ingin memeluk agama Islam Tetapi ingin dibebaskan dari sholat Tidak ada baiknya suatu agama tanpa sholat Karena itu pula sholat dikenal dalam berbagai agama Kedati waktu, cara, dan bilangannya yang berbeda-beda Sholat lima kali dalam sehari semalam itulah yang diwajibkan ketika Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW Sebelum peristiwa itu Nabi dan para sahabat pun sudah melakukan sholat Yaitu dua kali dalam sehari semalam Pagi dan petang Menghadapkan jiwa dan raga kepada Tuhan Merupakan kewajiban keagamaan dalam beragama Sebagaimana diakui dan diyakini oleh para pemeluk-pemeluk agama itu sendiri Menetapkan bahwa Tuhan adalah pengatur serta penguasa alam raya ini Dia yang menguasai hidup dan kehidupan manusia Dia maha mutlak, maha berkuasa, dan maha sempurna Dalam segala sifat keutamaan yang wajar disandangnya Keyakinan akan ketuhan yang seperti itu Menurut pembuktian konkret dan amaliyah Bukan hanya dalam benak Nah, sholat adalah salah satu pengejauan tahan dalam keyakinan tersebut Manusia lebih-lebih para ilmuwan sangat membutuhkan kepastian tersebut Tentang tata cara kerja alam ini Demi pengembangan ilmu dan menerapannya Keyakinan ini tidak dapat diperoleh Kecuali dengan keyakinan adanya kendali dan penguasaan tunggal Yang Maha Esa Demikian, sholat menggambarkan pemahaman seseorang menyangkut tata kerja alam raya ini Yang memberikan keterangan serta kemantapan kepada manusia Khususnya para ilmuwan Dan karena itu, sholat kepada Yang Maha Esa merupakan suatu pertanda kemajuan pemikiran manusia dalam memahami tata kerja alam raya ini Di sisi lain, manusia adalah makhluk yang memiliki naluri cemas dan harap Kenyataan sehari-hari membuktikan bahwasannya bersandar kepada makhluk Betapapun kekuasaan serta kekuatannya Seringkali tidak membuahkan hasil Yang mewujudkan segala harapan hanyalah Tuhan semata Di sini sekali lagi terlihat kebutuhan manusia terhadap sholat Yang kali ini adalah kebutuhan kalbu jiwa dan perasaannya Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasannya Sebelumnya Allah mewajibkan manusia untuk melakukan sholat Yaitu 50 kali dalam sehari semalam Tetapi Rasulullah Muhammad SAW berbolak-balik memohonkan keinginan Sehingga pada akhirnya tinggal 5 kali dalam sehari semalam Ini antara lain agar tidak ada lagi dalih bagi siapapun Yang masih menilai sebagai kewajiban untuk menganggapnya berat Bukankah jika seseorang dikasih suatu kewajiban lalu dikurangi lagi Sehingga yang diwajibkan hanya 10 dari kewajiban sebelumnya Ia seharusnya tidak meminta lagi untuk dikuranginya Lebih-lebih mengabaikan kewajiban itu Hanya 5 kali Allah mewajibkan kita untuk menghadapnya Malu rasanya kita yang telah mendapatkan anugerahnya yang tidak terbilang Mengabaikan kewajiban itu apalagi sholat bukan untuk kepentingannya Tetapi kepentingan dan kebutuhan kita sendiri Malu pula rasanya jika hanya dalam keadaan terpepet atau terdesak Pada saat cemas dan mengharapkan baru kita berkunjung kehadirannya Tentu sangat menjengkelkan siapapun apabila kehadirannya Yang datang menghadap mengabaikan tatakrama dan peraturan protokoler Dengan berkata Yang penting saya menghormati tanpa harus mengikuti ketentuan yang ditetapkannya Karena itu jangan mempersalahkan Tuhan Jika menghiraukan yang datang Tanpa menampakkan kebutuhan kepadanya Atau tidak memuja dan memuji sepenuh hati Juga tentu maha adil Allah Ketika dia tidak ingin mengenal dengan rahmat dan kasih sayangnya Orang-orang yang tidak pernah mengenalnya Yakni orang-orang yang enggan memenuhi panggilannya Walah hanya 5 kali sehari dalam beberapa menit saja Nah dari pembahasan di atas kami akan membagi manusia menjadi dua bagian Yaitu bagian kiri dan bagian kanan Kelompok manusia bagian kanan adalah kelompok manusia yang benar-benar sudah sampai Kepada titik kesadaran serta kepasrahan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa Sedangkan kelompok kiri adalah kelompok orang-orang yang dalam keyakinan beribadah kepada Tuhan Selalu dihitung-hitung dengan menggunakan matematika Seperti saya Misalkan kelipatan pahala dan hadiah surga kelak nanti Nah dari kedua kelompok yang berbeda itu tentu saja dalam urusan peribadatan sangatlah tidak sama Kelompok kanan yang memiliki rasa syukur serta rasa pasrah dan juga kesadaran yang sangat tinggi Tentu saja menganggap apa yang ia kerjakan itu berkaitan dengan ibadah akan tidak ada nilainya Jika dibanding dengan rohman rohim ataupun kasih sayang Tuhan kepada makhluknya Mereka akan sangat jeli melihat serta merasakan Kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang bertebaran di mana-mana Sehingga mereka malu Kalau hanya untuk beribadah Solat saja mereka sampai harus diwajibkan Dan karena rasa malu syukur serta dengan kesadaran yang sangat tinggi Mereka sampai menggunakan konsep bahwa Seorang manusia dalam beribadah Atau mendekatkan diri kepada Tuhan Adalah suatu kebutuhan pribadi Tanpa harus menunggu adanya aturan serta pewajiban yang berlaku padanya Tentu hal ini sangatlah berbeda dengan kelompok manusia kiri tadi Yang masih suka menghitung-hitung keuntungan Sampai dalam urusan beribadah Atau urusan dengan Tuhan saja masih dihitung-hitung Sehingga dalam solat saja Karena saking malasnya Ataupun saking perhitungannya Sampai menunggu diwajibkan Dalam urusan zakat saja Karena saking pelitnya Masih menunggu cukup sampai pada nisoknya Nah dari pembahasan inilah Saya simpulkan dengan menampilkan thumbnail di depan tadi Bahwasannya Solat itu tidak wajib Bagi orang-orang yang Rasa syukur Serta pasrah diri Dan Kesadarannya sudah sangat tinggi Semoga tidak banyak orang-orang yang tersesatkan Dari video pembahasan kali ini Kang-Kang RC mohon duri diri Bila banyak kekurangan yang kurang berkenan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak Ketinggalan video terbaru Dari Kang RC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk apa Kenapa Allah nyuruh kita shalat Tahun 91 Saya masuk di toko buku Gramedia Di Salemba Saya biasa Kalau ke kota itu Selalu Tidak pernah lupa Mampir ke toko Toko buku Apa saja Di situ saya melihat Ada gambar selapa kaki Selapa kaki gitu Buku apanya Saya buka Reflexiology Buku tentang refleksiology Ternyata Dari buku itu Bahwa semua jaringan salaf Yang ada tubuh kita Telinga, mata, hidung Ginjal, paru-paru Itu semuanya Berujung pada telapak Telapak kaki Dulu baru muncul Bukunya juga Saya pelajari Dan saya praktekan Ke anak-anak santri Waktu masih di Tulu Ngagung Mejatnya pakai Pental korek Atau pakai kayu Yang dihalusin Ujungnya Pejat mata Di bagian Jempol Bagian jempol kanan Ditakukan jempol Di ruas Ruas terakhir Jempol kaki Di sini Itu adalah Ini Kemudian perut Itu Di kekosongan Kaki Kekosongan kaki Ya Yang situ Cok kita perhatikan Ketika kita ini Duduk sholat Apa yang terjadi Kaki kiri Diselapin ke Ke kanan Diincak sama garas Betul enggak Jempolnya ditekung enggak Tekuk Pinggangnya ketarik enggak Itu Senam Senam Apa Senam ringan Sebetulnya Ya Senam ringan Luar biasa Disamping Disamping itu juga Punggung kita Dengan ruku itu Menjadi Jadi Tapi saya tidak mengatakan Sholat itu senam ya Tetapi di dalam sholat Ada Unsur-unsur Selamnya Jadi Lalu jangan Kota Buya Sholat itu Senam Kalau senam Kan harus keras Ya Nanti Kang Sharif Salah paham Yang Sharif Allah Allah Ya bukan Begitu Maksudnya Ya senam ringan Namanya senam ringan Ya biasakan Gitu Jangan Allah Bukan Ruku Digentakan Ya enggak Begitu Maksudnya Tetap kita gerakan Gerakan halus Tapi itu sudah Memakna bahwa Urat-urat kita Salap-salap kita Telapak kaki kita Semuanya Dilakukan Namanya Refleksiologi Semacam itu Jadi Bapak Ibu sekalian Ini Sebetulnya Banyak sekali Yang saya sampaikan Tentang Makna sholat Dan faidah-faidah sholat itu 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 satu Dari sisi Tentang kesehatan Semua kita bicarakan Itu Udah hampir satu jam Kesehatan saja Sekarang Ini Tetangga nih Sehari-hari Sering enggak Bertengkar Gara-gara Talangnya Nyemprot Ketebok tangga Jadi bahan Pertengkaran enggak Oke Ada enggak Gotnya yang Ngebleber Sampai membuat Baunya pesing Sama tetangga Jadi bahan Pertengkaran enggak Ada enggak Ayam tangga Sering neblek Depan rumah kita Jadi bahan Pertengkaran enggak Suami kita Disapa oleh Tetangga yang cantik Menyebutkan Ceburan enggak Sama istrinya Menyebutkan Pertengkaran enggak Jadi artinya Kita dalam hidup Bermasyarakat Itu seribu satu Macam Sebab Yang membuat kita Sering bertengkar Satu dengan yang Yang lain Udah paham Nah Disini Islam juga Membangun Hubungan Keharmonisan Hubungan harmonis Dalam Bermasyarakat Ini Makanya Setiap hari Per RT Per RW Itu Ketemu di Masjid Atau di Musa Dimushallah Disitu Bertegur Sapa Salaman Apa kabar Apa kaji Sehatan Alhamdulillah Duduk bareng Berdiri Bareng Ya kan Pujian Bareng Semuanya Setiap hari Bertemu Itu Komunikasi Langsung Belum ada HP Sejak Sudunnya Belum ada Telepon Betul enggak Belum ada Vaksimili Belum ada Telegram Nah Cara Efektif Masyarakat Dipertemukan Sehari Lima Kali Sehingga Ketika Ada Bibit-bibit Perpecahan Di antara Kita Ketika Bertemu Sehari Lima Kali Itu Bisa Langsung Dikomunikasikan Paham Enggak Luar Biasa Nah Nah Nanti Seminggu Sekali Rapat Perdesa Mana Ada Orang Desa Ke sini Kliwon Mana Ada Juru Tulis Sebetulnya Mah Sebetulnya Yang Menjadi Imam Sholat Jumat Itu Kan Rapat Mingguan Sebenarnya Maku Yang Imam Itu Karena Dia Pemimpin Dan Dia Yang Khotbah Sebenarnya Memang Kuh Ini Badak Badak Kok Lebih Baik Lebih Aja Nah Seminggu Sekali Kumpul Perdesa Rapat Mingguan Apa Cirinya Mana Buktinya Bahwa Sholat Jumat Itu Rapat Mingguan Yuk Kita Nanya Masalah Yang Ada Di Desa Nah Ketika Mereka Kumpul Itu Dikasih Pengarahan Atau Dipidatui Atau Diceramahi Atau Bahasa Arab Namanya Khutbah Nah Sebelum Sholat Dikasih Pada Ceramah Pertama Disitu Khotib Menyampaikan Sambutan Dan Melaporkan Hasil Pembangunan Desa Minggu Yang Kemarin Dari Jumat Sampai Jumat Apa Yang Dilakukan Laporan Bahwa Hari Minggu Ini Kita Baru Selesai Memperbaiki Gorong-gorong Yang Menyempit Sehingga Menyebabkan Pulau Sangat Kebanjiran Terus Sudah Dibongkar Baik Alhamdulillah Sudah Dua Masih Tinggal Dua Lagi Yang Belum Kemudian Rumah Orang Jompo Ada Tiga Selesai Masih Lima Belum Lagi Dilaporkan Anak Yatim Yang putus Sekolah Sudah Kita Antrakan Sekolah Dan Sudah Mintakan Dispensasi Supaya Tidak Bayar SPP Yang Sakit Melahirkan Sudah Sehat Dilaporkan Itu Namanya Tau siya Bitakwa Itu Begitu Bukan Kalimatnya Usikum Waiya Bitakwa Allah Paham Ketakwa Itu Begitu Kesejahteraan Kedamaian Kebersamaan Menanggulangi Itu yang Namanya Bertakwa Bukan Usikum Waiya Bitakwa Allah Pribet Mana Bli Paham Paham BK Ngerget Kadang Kadang Ya Itu Ketakwaan Orang Yang Sakit Tidak Banyak Patungan Bagaimana Kan Kumpul Kotaknya Ada Soda Desa Soda Sakit Yang 5.000 10.000 Untuk Bantu Teman Kita Yang Sakit Itu Ketakwaan Orang Sakit Diobati Yang Goblok Diajarin Ya kan Begitu Yang Laper Dikasih Makan Itu Namanya Ketakwaan Bukan Mengucapkan Usikum Wai Betakwaan Bagaimana Keder Kadang-kadang Nah Nanti Khotbah Yang Kedua Baru Menyampaikan Program Mulai Besok Kita Ada Program Baru Lagi Yaitu Nge-chat Pager Sepanjang Jalan Karena Menjelang 17 Agustus Paham Harga Cet Maha Dia Sekarang Pakai Kapur Masih Ada Nggak Kapur Sekarang Ada Ya Di Gempol Masih Ada Masih Masih Ada Masih Ada Di Bongas Masih Ada Nah Itu Nah Karena Orang Itu Nggak Paham Mereka Mengatakan Bahwa Sholat Itu Ibadah Mahbah Karena Ibadah Mahdo Artinya Murni Ibadah Sama Allah Nggak ada hubungannya Dengan sosial Dengan Kesehatan Nggak ada Dari mana Ilmu Mahdo Kero Mahdo Iya Sampai Akhirnya Sampai Sekarang Masih Ada Dulu Mah Hampir Semua Mesin Sekarang Tinggal Beberapa Mesin Masih Tetap Melarang Khotbah Tidak Boleh Pakai Bahasa Indonesia Tidak Boleh Pakai Bahasa Lokal Harus Pakai Bahasa Arab Masih Ada Dulu Masih Masih Pakai Bahasa Arab Tidak Boleh Pakai Indonesia Teruk Bahasa Bahasa Indonesia Gedangan Bahasa Indonesia Apalagi Di Apa Bang Dua Disini Masih Ada Bahasa Arab Sampur Ada Nah Coba Perhatikan Ibu Sekalian Kalau Khotib Pidatonya Pakai Bahasa Arab Mak Munya Pada Ngantuk Ngantuk Nggak Apa Sebabnya Ngantuk Beli Ngerti Khotib Gak Beli Paham Rapat Apa Pakai Bahasa Arab Nah Itu Persalahan Ya Itu Kadang Kadang Kita Menjadi Tidak Membumi Agama Itu Tidak Membumi Tidak Berakar Jadi Awang Awang Kayak Layangan Layak Beli Karuan Membumi Kita Manfaatkan Begitu Jadi Artinya Khotib Khotib Juga Sebetulnya Bukan Memanggil Khotib Dari Desa Lain Orang Situ Sendiri Menyampaikan Terutama Orang Desa Semacam Itu Jadi Artinya Banyak Sekali Ibadah Ibadah Yang Sesungguh Untuk Kita Akhirnya Karena Ibadah Mahdoh Berarti Artinya Tidak Ada Sangat Dengan Dengan Dunia Dikiranya Gimana Lagi Kesehatan Hubungan Sosial Nah Juga Untuk Membuat Keakraban Bermasyarakat Sejujur Laja Bu Sampean Sing Melarat Kumpul Kalau Wang Sugi Sugi Silik Hati Tidak Gede Hati Silik Hati Kecil Hatinya Ngerasa Miskin Baginya Jelek Mau Kumpul Sama Ibu Haji Ibu Haji Ibu Haji Pak Haji Aduh Jalenya Juga Meriang Meriang Kan Gitu Iya Nah Bapak Bapak Yang Tidak Pernah Mesantren Kumpul Sama Ulema Merinding Boleh Nah Itu Rakyat Biasa Kumpul Sama Bupat Masyak Da'as Meriang Ini Ini Sholat Membangun Satu Kerukunan Berwarga Negara Ini Setiap Hari Kumpul Di Masjid Lima Kali Rapat Minggu Sekali Dan Rapat Umum Setahun Dua Kali Yang Satu Nasional Yang Satu Internasional Kenapa Membuat Kerukunan Ini Karena Masjid Ini Merubah Jiwa Kita Begitu Kita Masuk Masjid Coba Perhatikan Siapapun Masuk Masjid Orang Kaya Katakan Sawanya 80 Hektar Kayak Pak Kejit Carmon Orang Kaya Sawanya 80 Hektar Begitu Masuk Masjid Dia Lupa Jadi Orang Kaya Mana Buktinya Ketika Ada Orang Miskin Tukang Macul Duduk Di Samping Dia Tidak Tersinggung Paham Orang Yang Miskinya Tukang Macul Tidak Takut Berdamping Orang Kaya Betul Kenapa Karena Di masjid Ada Aturan Yang Datangnya Lebih Dulu Duduknya Di Depan Yang Datangnya Terlambat Duduknya Di Belakang Berbeda Pada Acara Acara Lain Disana Dibedakan Ini Coba Yang Duguh Depan Kan Penggedeng Petek Petek Penggur Layak Itu Tapi Di Sholat Tidak 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 Aturan Bahwa Bahwa Orang Kaya Di Depan Tidak Tidak Dengan Acas Semacam Itu Terjadi Pembauran Sosial Kaya Mesin Pejabat Rakyat Cantik Jelek Lesak Ganteng Sama Semuanya Dengan Sama Sama Itu Sehingga Kalaupun Ada Orang Yang Nyumbang Masjid 500 Juta Tapi Dia Punya Persyaratan Saya Sumbang 500 Juta Tapi Di Depan Penyimaman Khusus Buat Saya Boleh Enggak Enggak Boleh Jelas Enggak Boleh Karena Tujuannya Bukan Itu Tidak Ada Perlakuan Khususus Dalam Mesin Semuanya Sama Itu Yang Untuk Pembauran Perlu Enggak Ada Gap Gap Sosial Have And Not Have Itu Enggak Ada Semuanya Kalau Pak Taufik Hidayat Bupati Dermayu Solat Di Apa Namanya Di Desa Tulungagung Datangnya Telat Eh Pak Yuchi Duduknya Di depan Belakang Eh Bupati Enggak Ada Rusan Duduk Sini Salah Kamu Kenapa Datang Terlambat Tersinggung Enggak Enggak Di belakangnya Man Kadim Mau Enggak Man Kadimnya Takut Enggak Enggak Salah Dari Atas Ubun 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 Bupati Dibawa Telapak Kakin Man Kadim Betul Enggak Mana Ada Terjadi Dalam Bermasyarakat Ubun Ubun Kita Dibawa Telapak Kaki Orang Itu Memang Soalnya Itu Untuk Merendahkan Hati Kita Di Hadapan Allah Bersama Kita Ya Bupati Meswek Aja Emang Bepikiran Lupa Jadi Bupati Mungkin Man Kadim Yang Agak Rasa Kurang Enak Berang Kali Apa Nggak Merasa Apa Namanya Kelasat Kloset Kloset Akhirnya Mancal Tidak Sampai Topi Ngepluk Sampai Topinya Jatuh Saya Bertanya Selesai Sholat Assalamualaikum Bupati Nyeri Topi Ya Kan Kepancel Kakinya Man Kadim Dia Ngambil Topi Marah Ngeri Man Kadim Enggak Malah Justru Sangat Bersahabat Sambil Tertawa Terbahak Di Tepak Bupati Kan Begitu Betul Enggak Ada Punten Pak Punten Pak Punten Disengaja Barangnya Disengaja Artinya Bahwa Keakraban Masyarakat Ada Dalam Sholat Itu Nah Nah Kenapa Ini Tidak Dijiwai Malah Justru Saya Sangat Menyesal Sekali Banyak Orang Yang Rajin Sholat Berjamah Tapi Bertengkarnya Juga Rajin Kenapa Nah Itu Tidak Menjiwainya Jadi Pada Akhirnya Sekali Lagi Memperingati Islam Rajin Bukan Hanya Mengenang Tapi Malam Ini Kita Mensyukuri Kepada Allah Bahwa Kita Diberi Kewajiban Sholat Untuk Kebahagiaan Kita Semuanya Amin